Pemirsa PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melakukan kunjungan ke Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Dalam kunjungan ini, Heru menerima sejumlah keluhan yang disampaikan oleh pedagang. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melakukan kunjungan ke Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Heru sampai di pasar sekitar pukul 7 lebih 40 waktu Indonesia Barat, dengan mengenakan kemeja hitam dan celana berwarna senada. Dia melanjutkan agenda kunjungan bertemu dengan para pedagang untuk bertanya terkait kondisi pasar, pasokan hingga harga. Pedagang yang pertama kali Heru Sambangi adalah pedagang sayur kol. Dilanjutkan dengan pedagang kentang, kemudian pedagang bawang dan menerima keluhan pedagang cabai merah dan rawit merah. Pedagang cabai tersebut mengeluhkan terkait pedagang suasembada yang diperlakukan berbeda. Kemudian mengalami kesulitan dalam menyewa mobil traktor untuk mengangkut bahan pasokan. Para pedagang juga mengeluhkan terkait pedagang informal atau yang tidak terdaftar sebagai pedagang pasar Induk Ramadjati, lantaran dinilai merugikan pedagang resmi. Heru yang didampingi jajarannya kembali melanjutkan kunjungan ke sejumlah pedagang yang ada di pasar. Selepas itu kunjungan beralih ke cek krosir untuk memantau pasokan bahan pangan. Bahan pangan yang ada di krosir terlihat memadai hingga akhir tahun. Heru pun memastikan bahwa pasokan bahan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 aman dan harganya cenderung stabil. Dari Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Tim Liputan Madu TV, Mawartaga. Terima kasih telah menonton!